Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Coki Rasya Andara Kenyamanan sebuah keyboard Itu sangat penting bagi seorang gamer Ketika mereka bermain game Tapi apakah kenyamanan itu harus dibeli dengan harga yang mahal? Tunggu dulu sebentar Karena di depan saya sekarang ini Ada single hand gaming keyboard Yang harganya cukup murah Yaitu pasaran 150-200 ribu Dan itu harganya kreatif ya Tiap toko berbeda-beda Keyboard ini sebenarnya bukan mekanical Melainkan keyboard non-mekanical Tapi sensasinya ketika kalian gunakan Pasti seperti keyboard mekanical Dari desain saja sudah kelihatan Bahwa keyboard ini hampir mirip Seperti keyboard game Sire Jet One yang sudah mekanical ya Isinya juga lumayan terlihatnya Dan ini tipe K108 Kalau dari brand sih saya kurang tahu Kemudiannya apa Karena tulisannya Cina semuanya Oke dan ini boxnya Boxnya cukup lebar juga Cukup besar juga Dan di depannya juga ada Gambar dari keyboard itu sendiri Kemudian ini tipe-nya di bawah Dan di atas juga ada tulisan teknologi Di pinggirnya kosong Dan di belakangnya juga kosong Paling disini ada tulisan kayak barcode ya Sama serial number kayaknya Oke Gak banyak lama deh Kita buka aja dalamnya seperti apa Penampakannya Jadi buat kalian yang gamers baru-baru Atau misalkan gamers yang pemula Kayaknya cocok deh Kalau misalkan pakai keyboard seperti ini Dengan harganya yang murah Tapi gak murahan ya Bentuknya juga lumayan Agak berkelas Ini keyboardnya Oke Bentar ya Ini keyboardnya Saya bisa tutupkan ini keyboardnya disini Kertasnya Kita buang dulu aja Kemudian di dalamnya ada kertas Ini kayak kertas guide Instruction Oke 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 Diusnya kita kepinggirkan dulu saja Ini keyboardnya Ini keyboard dari K108 Oke Dan ini instructionnya Ini guidenya kayaknya dari Cina semuanya Buat kalian yang Chinese mungkin bisa tahu ya Ini dari Cina semuanya Saya gak ngerti Oke Kita simpan disini saja Dan ini adalah keyboardnya Dari desainnya juga Cakep banget Ini dari desainnya Dia materialnya ABS ya Atau semacam plastik Kemudian koneksinya juga pakai Bluetooth Eh bukan Bluetooth Pakai USB Jelas Karena ada kabelnya Kemudian disini ada sekitar 38 tombol Termasuk dengan tombol spasi Yang bisa digunakan Oke Kalau dari ukuran Mungkin satu ukuran tangan saya kali ya Ya Bisa dikatakan satu ukuran tangan Kabelnya sekitar 2 meteran kali ya Ini kabelnya Oke Ini desainnya Ini gak seperti keyboard mekanikal ya Kalau mekanikal Misalnya ada switchnya Di bawah Di pinggiran Kalau ini gak ada Kemudian ini Yang saya kira Kulit Tapi ternyata ini Hanya motif Dari Plastik itu sendiri Jadi dibuat motif Jadi dibuat motif seperti Kulit ya Ketipu juga saya Ini spasinya Oke Ini sebenarnya Ada RGB nya ya Nanti kita Tes aja Ada RGB nya yang bisa dirubah-rubah Jadi RGB nya itu ada warna Kalau gak salah warna Green Kemudian ada yang orange Sama yang white Kalau gak salah Nanti ada sistemnya juga Oke Tombolnya juga empuk Untuk dipegang Meskipun ini non-mechanical ya Ini empuk Ini untuk dipegang Jadi kalau misalkan kalian bermain gaming juga Enak ya Kayak gini Ini mouse nya seperti ini Ini spasinya Oke Ini cukup nyaman juga Ketika digunakan oleh Satu tangan Seperti ini Ini cukup nyaman juga Posisinya seperti ini Dan kalau kalian misalkan Kayak pengen game PUBG Terus Fairfire Itu Apalagi sekarang Lagi rame-rame nya ya Di Facebook gaming Gitu Gamer-gamer sudah pada streaming disana Untuk mendapatkan Pundi-pundi uang Dan Pasti memerlukan waktu yang Cukup lama untuk bermain Makanya kenyamanan itu harus ada Dan dengan menggunakan Keyboard ini Ini lumayan nyaman Untuk dipakai berlama-lama Oke Ini keyboard nya Bentuknya seperti ini Sensasi Sensasi Bentuknya juga Benar-benar sensasinya Seperti mechanical gaming Disini Bukan kulit Tapi tetap ini plastik Tapi tetap nyaman juga Meskipun bukan Leather ya Ini spasinya Ini tombol-tombol nya Oh oke kita cek di belakang nya ya Saya lupa Di belakang ada Serial number juga sih di belakang Ini serial number nya 1901-00-00-886 Ini tipenya K108 Saya gak tau brand nya brand apa ini ya Tapi ini kayaknya tipenya K108 Disini ada karet nya Ini ada karet nya Jadi gak gampang Kegeser ya Karena ada karet nya Dan ini pake kabel USB Bukan Bluetooth Tapi USB Lebih enak pake USB sih Sebenernya Daripada Bluetooth Kalau kata saya Yang bukan gamers Oke Sekarang kita coba RGB nya ya Ini sebenernya Ada RGB nya Jadi ada lampu nya Nanti kita coba ya Oke sebentar Kita setting dulu Oke Ini udah saya setting Ke CPU Biar ketauan RGB nya Seperti apa Jadi kalau misalkan Pengen tau Atau settingan Light nya Kita tinggal pencet ini Kemudian G1 Disitu ada warna Green ya Atau green atau blue itu Kemudian pencet lagi G1 nya Ada warna orange Pencet lagi G1 nya ada warna putih Jadi ada 3 warna Yang bisa kalian pilih Ini mati Green Orange And white Kemudian ada settingan Switch nya tuh pelan-pelan Ganti gitu warnanya Itu di G2 G2 nanti pelan-pelan Dia ganti Biru Kemudian ke Orange Terus ke Mana ini Putih juga ya Ke white Oke Itu settingannya Kalau yang G3 G4 Atau G3 Ini settingannya Buat nerangin Jadi biar terang cahayanya Itu pake G3 Dan G4 Itu buat ngeredukin Kalau di Layar sendiri sih Ini fungsinya buat naik Turun ya Up and down ini Oke Oke Biar lebih deket Biar keliatan Lent G1 Putih Ijau Orange Putih Switch nya Lihat Oke Rubah Rubah Jadi kalau kondisi gelap Kayaknya bagus ya Ini buat Ngeredukin Kalau pengen Ngeredukin Ininya dimatiin dulu Berarti G2 Masuk ke G1 G4 buat diredupin G3 nya Dinyalain terang Oke Jadi ketahuannya disini ya ALT FN Control Ini shift Japs lock Kemudian ada Tab F1 F2 Sampai F5 Ini ada 123456 Sampai 6 Skep G1 G2 G3 G4 Dan ini Spasinya So Ini Desainnya cukup Memukau Untuk sebuah Single Keyboard Disini cukup bagus Harganya juga Cukup lumayan Tidak terlalu mahal Ya 150 Sampai 200 lah itu Variannya Harganya tidak terlalu mahal Dan ketika kalian Menggunakan keyboard ini Sensasi mekanical nya Kalian dapat Meskipun Pada dasarnya Keyboard ini Bukan keyboard Mekanical Ini keyboard non mekanical Oke Materialnya ABS Disini Ada karetnya Dan ini Enak Untuk dipakai Berlama-lama So Segitu Review Dari saya Untuk Single Keyboard ini Single gaming Keyboard ini Dari tipe K108 Kalau kalian Tengen sih Kalian bisa langsung Cari aja Di Tokopedia Tulis aja sih K108 Nanti muncul Varian harganya Disana Karena macem-macem Udah banyak toko Yang jual Oke Semoga ini bermanfaat Buat kalian Yang ingin memiliki Keyboard Single Gaming Meskipun Non mekanical Oke Jika kalian suka video ini Silahkan di like Jika tidak suka Di dislike aja Dan jangan lupa untuk subscribe ya Untuk mendukung Channel ini So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax